Kak, coba yang gambar bebek, Kak. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang gambarnya bebek. Jadi ini tuh ekrol, isinya tuh ada dua. Tuh baru dibuka, ini tuh udah kecium banget bau wijen. Isinya dua, tapi ini tuh warnanya agak beda ya, dan sayang banget yang satunya tuh hancur. Ini tuh enak banget, di dalamnya tuh kayak ada isian telur asinnya gitu, tapi sayangnya agak kurang melted. Ini kalau lebih melted, rasanya pasti bakalan lebih enak banget sih. Ini wijennya juga berasa banget. Kak, cobain bekal yang warna abu-abu, Kak. Udah follow. Oke, maksudnya bekal yang abu-abu ini apa bukan? Jadi ini tuh nasi instan dari Cina, dan ini tuh non-halal ya. Lalu di kertas bagian depannya dapet keterangan sama cara masaknya. Dan ini tuh isinya ada banyak banget, ada daging, air buat masak, sendok, beras. Terus ada sayur sama bumbunya, dan juga alat buat pemanasnya. Ini cara bikinnya tuh gampang banget, langsung aja tuang beras ke mangkoknya. Terus langsung aja tambahin sayuran yang udah ada bumbunya. Dan tambahin dagingnya juga, aku kira ini tuh daging, tapi ternyata ini tuh isinya hati, guys. Pokoknya tinggal masuk-masukin aja semuanya, dan juga ini tuh air buat masaknya dimasukin. Dan yang kayak pantal itu tuh kunci buat masaknya, tinggal dimasukin air aja, nanti dia jadi blubuk-blubuk dan jadi panas. Langsung aja mangkok berasnya, ini dimasukin di atas mangkok yang ada pemanasnya. Tunggu sekitar 10 menit, dan ini tuh beneran mateng lho. Ini tuh teksturnasinya kayak dari beras porang gitu. Kalau terasanya ini tuh manis, ada asem-asemnya dikit. Sayurnya tuh juga empuk, enak, kalau nggak salah ini tuh jamur. Tapi buat hatinya, menurutku tuh agak amis dikit, tapi tetep oke lah. Potongan hatinya tuh juga gede-gede banget. Ini kalau ada pedes-pedesnya dikit, pasti lebih enak sih. Yang ku coba tuh varian non-halalnya ya, guys. Kalau kalian mau nyobain yang varian ayam atau beef, juga ada lho. Gimana menurut kalian buat tutre atau nggak? Kak, cobain yang ceker. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang ceker. Kayaknya ini tuh ceker rasa lemon ya, soalnya ini tuh ada gambar lemonnya. Waktu baru dibuka, ini tuh baunya asem-pedes gitu. Ini tuh cekernya udah nggak ada tulangnya gitu, jadi bisa langsung dimakan. Buat rasanya ini tuh bener-bener asem-pedes. Asemnya tuh bener-bener yang asem lemon gitu lho, tapi enak. Dan ini potongan cabainya tuh juga gede-gede banget, pantesan aja ini tuh pedes. Kak, coba yang bungkus pink kecil. Oke, maksudnya pink kecil yang ini apa bukan? Jujur aku nggak tau ini tuh apa, tapi dari gambarnya itu kayak ada gambar kedelainya. Dan baunya itu kayak bau milidi yang dijual di warung-warung gitu. Ini aku agak ragu buat makannya, soalnya bentuknya tuh kayak dilipet-lipet tapi nggak teratur gitu. Rasanya tuh emang ada kedelai-kedelainya, tapi aku nggak tau ini apa dan aku nggak suka sih. Kak, cobain bakso yang bulat. Oke, maksudnya bakso yang ini apa bukan? Jadi ini tuh bakso ikan ya, satu bungkusnya itu isinya ada tiga. Bumbunya ini tuh lumayan banyak dan berminyak banget. Buat baksonya ini tuh empuk banget, tapi kurang kres. Dan setelah dimakan, ternyata ini tuh bumbu minyaknya nggak begitu berasa. Ini enak sih, aku suka rating dari aku 8 per 10. Kak, cobain yang panjang, bungkus kuning bening yang kayak fish cake itu dong. Oke, maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ternyata ini tuh isinya tahu panjang. Tahunya tuh khas kedelai banget. Dan waktu dimakan, ternyata ini tuh tahunya agak keras. Buat bumbunya waktu baru dimakan itu belum berasa pedasnya, tapi lama-lama tuh berasa pedas. Tapi karena ini tuh keras dan bau kedelai banget, jadi aku kurang suka. Kak, cobain yang kayak baso isi tiga. Oke, kali ini aku bakalan cobain baso isi tiga. Jadi ini tuh baso ikan, warnanya putih, bulet-bulet, isinya tuh ada tiga. Keliatannya tuh kayak berminyak banget ya, tapi waktu dimakan ini tuh sama sekali nggak berminyak. Untuknya agak nggak beraturan, tapi rasanya tuh enak banget, lembut, dan ini tuh lama-lama pedas. Ikannya tuh juga sama sekali nggak amis. Ini enak rating dari aku 10 per 10. Kakak cobain minuman BTS, udah follow. Oke, kali ini aku bakalan cobain minuman BTS. Ini tuh kopinya gambar Sogjin BTS, dan kopinya itu rasa red latte. Jurnya aku baru pernah denger nih ada kopi rasa red latte. Waktu dibuka ini tuh ternyata baunya wangi, jadi wangi kayak rasa sakura gitu. Kali diminum ini juga rasanya tuh samar-samar ada wanginya gitu. Jadi perpaduan rasa latte sama agak wangi gitu. Aku kurang suka sih yang warna merah ini, lebih enak yang warna krem. Tapi karena botolnya ganteng, jadi ya udah nggak apa-apa deh. Kakak, coba yang bawa sendiri kotak kayak Latiau udah follow. Oke, maksudnya kotak yang kayak Latiau ini apa bukan? Nah, itu Latiau kotak itu, jadi praktis banget buat kalian yang pengen cobain Latiau tapi nggak mau beli banyak-banyak. Ini Latiaunya tuh kotak dan berminyak banget. Tapi ternyata waktu aku mau coba patahin, ternyata ini tuh keras guys. Dan waktu digigit juga ini tuh keras banget, dan baunya juga nggak enak. Udah, aku coba gigit-gigit, tarik-tarik, ternyata tetap nggak bisa. Keras banget, jadi yaudah deh aku nggak jadi nyobain Latiau ini. Kakak, coba yang ada panda yang lagi makan merah-merah dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang panda lagi makan. Jadi ternyata ini tuh isinya ayam, dipotong kecil-kecil, dan bumbunya tuh ada banyak banget. Ini tuh ada taburan wijen sama cabai keringnya juga. Dan rasanya ternyata ini tuh enak banget. Ayamnya tuh kering tapi masih gampang buat dikunyahnya. Bumbunya tuh enak dan ada pedes-pedesnya. Taburan wijennya itu bikin tambah lebih enak. Cuma sayangnya potongan ayamnya tuh kecil-kecil banget. Coba kalau agak gede dikit pasti lebih enak banget sih. Kakak, coba yang bungkusnya hijau, yang kayak bambu. Oke, kali ini aku bakalan cobain makan bambu muda. Ini tuh isinya ada dua dan kayak banyak airnya gitu. Ini tuh panjang banget, rasanya asem, pedes, seger. Di bagian bawah tuh agak keras, tapi di bagian atas tuh semakin muda, semakin enak. Ini tuh masih agak keres-keres dan bentuknya tuh real bambu ya. Ini enak sih, seger banget, aku suka. Dan walaupun ini tuh cabainya cuma satu biji, tapi cukup pedes sih menurut aku. Tapi aku tetep suka sih. Kakak, cobain mochi yang warna coklat, please. Udah follow. Oke, kali ini aku bakalan cobain mochi coklat. Ini tuh mochinya dari Cina. Mochi Cina ini bakalan sama nggak ya kayak mochi Indonesia? Ini tuh isinya ada satu dan ada taburan coklatnya. Ini mochinya tuh lumayan lengket dan kenyal banget. Buat taburan coklat yang di luar itu tuh agak pahit. Tapi mochinya tuh enak, kenyal, isinya banyak dan manis. Jadi coklat yang di luar itu agak pahit dan coklat yang di dalam itu manis. Ini enak banget, aku suka rating dari aku 10 per 10. Kakak, cobain bungkus yang warna pink itu dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warna pink. Jadi ini tuh kembang tahu gulung, katanya tuh isinya daging ayam. Tapi kalau dari gambarnya tuh isinya kayak tentakel cumi ya. Ini tuh tebel banget, kembang tahunya empuk dan isiannya juga banyak. Ini isiannya tuh beneran mirip dong sama daging ayam. Ini ayamnya tuh agak kering tapi masih empuk. Bungunya tuh berminyak banyak banget dan agak pedes. Tapi ini enak banget sih ya, aku suka rating dari aku 10 per 10. Kakak, cobain yang warna oranye dong, udah follow. Oke, maksudnya oranye yang ini apa bukan? Ini tuh kemasannya kecil banget dan isinya cuma ada satu. Ini tuh isinya fish tofu gitu, kayak tahu ikan. Itu rasanya enak banget, lembut dan sama sekali gak amis. Tapi keliatannya tuh kayak berminyak, tapi waktu dimakan tuh gak begitu berminyak. Nah, rating dari aku 10 per 10. Kakak, cobain yang sotong. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang sotong. Gambarnya tuh sotongnya gede banget ya, kayak sotong bakar gitu. Tapi ternyata waktu dibuka isinya tuh kecil-kecil gitu. Jadi sotongnya tuh kayak udah dicincang. Isinya tuh lumayan banyak dan ini tuh sama sekali gak amis. Rasanya ini tuh enak banget, kenyal dan ada yang masih kres-kres juga. Ini sotongnya juga fresh, gak bau juga. Itu rasanya gak pedes tapi tetap enak. Makan langsung banyak, ini jauh lebih enak sih. Perpaduan teksturnya ada yang empuk, kenyal dan kres-kres ini tuh bikin nagih banget. Aku suka rating dari aku 10 per 10. Kakak, cobain yang kayak sosis. Oke, maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ini tuh emang sosis ya, dari luar aja bumbunya tuh udah keliatan banyak banget. Ini tuh pakainya cabai giling dan wijen gitu. Tapi walaupun keliatannya bumbunya tuh banyak dan pedes. Tapi waktu dimakan ini tuh sama sekali gak pedes. Sosisnya tuh enak, kres-kres dan ada semu-semu rasa smoky-nya. Terus di bagian dalam sosisnya juga agak manis gitu. Ini tuh enak banget. Aku suka banget rating dari aku 10 per 10. Kakak, cobain tahu hitam. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang tahu hitam. Ini tuh tahu busuk Cina ya, dulu tuh pernah viral banget. Ini satu bongkus tuh isinya ada dua. Dan baunya tuh sebenernya cukup normal, gak yang busuk-busuk banget. Bumbunya tuh banyak banget. Dan menurut aku rasa tahunya juga enak. Tahunya tuh lembut, enak, dan bubunya tuh berasa. Bikin gak enak itu aftertaste setelah makannya itu pesing banget. Jadi rasa pesingnya itu membekas banget di tenggorokan sama di lidah. Ini aku cuma makan satu aja guys, coalnya gak suka banget sama aftertestnya. Kak, yang latteau besar warna merah. Oke, kali ini aku bakalan cobain latteau besar. Ini tuh latteaunya beda sama yang kulit tahu gitu. Dan waktu dibuka ini tuh isinya banyak banget. Itu warnanya kok aneh ya, di bagian ujung-ujungnya tuh warnanya hitam. Itu bumbunya berminyak tapi gak terlalu banyak. Buat baunya ini aku agak kurang suka sih. Dan latteaunya ini tuh empuk banget. Tapi menurut aku kayak lagi makan busa. Aku lebih suka latteau yang kayak kulit tahu gitu sih soalnya bisa dibuka. Kalian lebih suka latteau yang mana nih? Kak, cobain yang ada suga BTS dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang ada suganya. Jadi ini tuh kopi rasa red latte. Aku tertarik beli soalnya ada gambar BTS-nya. Siapa yang disini suka sama BTS juga? Buat rasa kopinya jujur ini tuh encer banget dan ada wangi-wanginya. Menurutku lebih enak kopi Indonesia sih daripada kopi Korea. Kak, cobain yang namanya Apojidae, Kak. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang Apojidae. Ini tuh ekrol rasa keju. Dari gambarnya udah kelihatan menarik banget ya. Isinya ada dua dan ada tempatnya lagi. Tapi sayangnya walaupun ditempatin ini tuh tetep hancur. Tapi ekrol tuh emang gampang hancur ya. Ini tuh lapisan ekrolnya ada banyak banget dan di dalamnya itu ada kayak krim isiannya gitu. Rasanya tuh enak banget sama sekali gak amis dan kejunya juga berasa. Ini tuh renyah banget gak heran sih gampang hancur. Ini enak banget aku suka rating dari aku 10 per 10. Kak, coba yang warna hijau. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warna hijau. Tapi karena warna hijaunya tuh ada banyak, jadi aku mau pilih yang ini aja ya. Ini kelihatannya tuh kayak gak pedes ya, tapi waktu dibuka ini tuh keciung bau pedes cabai gitu. Waktu dimakan ini tuh lembut banget kayak tahu sutra. Tapi pedesnya tuh gak berasa, jadi cuma bau pedes aja. Dan yang bikin aku gak suka di bagian akhirnya tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu. Kak, coba yang warna pink yang kayak Kinder Joy itu dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warna pink. Ini isinya tuh cookies gitu dan cuma satu. Di bagian luarnya tuh kayak ada taburan oreonya gitu. Ini tuh rasanya enak banget. Di bagian luar tuh ada biskuit dan taburan oreonya. Dan di bagian dalamnya tuh ada krim stroberinya. Ini tuh rasanya gak terlalu manis dan ada hin asin-asinnya dikit enak banget. Kak, coba yang bungkusnya gambar ikan, please. Oke, maksudnya gambar ikannya ini apa bukan? Ini tuh fish nugget ya atau nugget ikan. Ini tuh ternyata agak susah buat dibukanya sampai aku tarik-tarik gitu. Dan ternyata ini tuh bentuknya mirip banget sama gambarnya dong. Bentuk ikan gitu, lucu banget. Dan ini tuh rasa black paper ya, ada pintik-pintik hitamnya gitu. Buat rasanya ini tuh enak banget. Awalnya dia tuh rasanya kayak bakso ikan. Tapi di dalamnya tuh ada potongan-potongan daging ikannya gitu. Ini enak dan sama sekali gak amis. Dan menyerah aku 10 per 10. Kak, coba yang warnanya hijau, please jawab. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warnanya hijau. Itu kikil sapi. Ternyata kalau di Cina itu kikil bisa dijadikan snack ya. Ini waktu dibuka tuh penyel-penyel berlendir gitu. Jadi kalau misalnya kikil udah lama dimasak, pasti bakalan membeku kayak gini. Tapi ini tuh gak bau sapi atau bau prengus. Waktu dimakan ternyata ini tuh lumayan keras dan rasanya tuh asin banget. Ini kalau dimasaknya lebih empuk dan gak terlalu asin. Sebenernya ini tuh enak sih. Kak, ini tuh harus effort banget ngunyahnya dan keasinan. Ini aku kurang suka sih rating dari aku 5 per 10. Kak, coba yang ada gambar ikan dengan udang warna merah, kuning, hijau, putih, hitam. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang gambarnya ikan dan udang. Ini tuh bentuknya mirip banget sama udang balonnya Mursit yang gagal ya. Rasanya ini tuh kayak mala dan teksturnya tuh kayak lateo yang bukan kulit tahu itu loh. Kalau yang udang ini tuh lebih empuk. Dan buat yang ikan ini tuh bentuknya bulet-bulet. Rasanya jauh lebih keras sih daripada yang udang. Tapi ini dua-duanya aku kurang suka sih. Kak, cobain minuman yang gambarnya K-pop. Oke, kali ini aku bakalan cobain kopi yang gambarnya K-pop. Ini tuh gambarnya J-Hope BTS. Mungkin dia tuh baru pulang wamil, seneng banget. Ini aku cobain kopinya tuh rasa red latte. Kopinya ringan tapi ada wangi-wanginya gitu. Aku lebih suka kopi yang biasa sih daripada rasa ini. Gak apa-apa karena ini aku cuma ngumpulin botolnya aja.